Kita lihat potret satelit dari BMKG, bahwa hujannya itu terjadi di kawasan sekitar Depok. Jadi bukan berada di kawasan puncak, karena itu di Katulampa angkanya nggak tinggi. Makanya kalau perhatikan jangan lihat angka di Katulampa, tapi lihat di pintu air Depok. Nah di kawasan itulah yang kemudian dari arah hulu itu yang mengirimkan ke Jakarta. Karena air-air yang berada dari kawasan selatan Jakarta, tapi bukan berada di pegunungan. Jadi arah dari hulu datang ke kita. Jadi itu situasinya. Jadi dari tadi pagi pun kita tidak pernah menggunakan angka Katulampa. Dari tadi pagi kita selalu memperhatikan angka Depok. Karena peta surah hujannya dari pantauan satelit terjadinya di kawasan Depok, kemudian kawasan Banten, dan kawasan Bekasi. Di Jakarta itu kan banyak hal ya. Betul bahwa ada yang dari hulu. Tetapi catatannya adalah di TK Tulampa itu paling tinggi siaga 3. Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Itu siaga yang pertama. Bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak. Tetapi das menuju ke hilirnya. Saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu. Temuan kami dari ekspedisi Ciliwung yang sebetulnya harus menjadi perhatian bersama. Banyak perumahan liar, banyak limbah, dan lain-lain. Jadi persoalan banjir ini sekali lagi tidak bisa dadapkan, tidak bisa ditangani ketika musim hujan saja. Harus terintegrasi semua dari hulu ke hilir. Itu persoalannya. Terbonggar. Terkait banjir Jakarta, Bima Arya sudah mengingatkan Anis. Menyalahkan, melempar, dan lepas tangan Anis jagonya. Di dalam segala hal, Anis dipastikan mencari orang lain atau apapun untuk disalahkan. Terkait banjir, Bogor selalu menjadi sasaran empuk untuk disudutkan. Hmm, tetapi kali ini tidak. Karena sekarang Bogor berteriak, Woy, bukan gua, keles. Menurut Bima Arya, wali kota Bogor, dirinya telah mengirim surat kepada Anis Baswiden, kubunur Jakarta mengenai ekspedisi kali Ciliwung mulai dari kota Bogor hingga pintu air Manggarai, Jakarta yang dilakukan pada 10-11 November 2020. Hasilnya ditemukan banyak bangunan liar, sampah, limbah, dan pendangkalan di sepanjang sungai Ciliwung menuju DKI. Dalam surat itu, kami menyampaikan hasil ekspedisi Ciliwung yang mengusulkan penanganan das atau daerah aliran sungai Ciliwung tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bersama-sama secara komprehensif dan terintegrasi, demikian kata Bima Arya di Bogor. Arya juga menambahkan bahwa menurut pemantauannya, volume air di Jakarta sudah tinggi dan tergenang banjir sebelum mendapatkan kiriman dari hulu. Aliran air dari hulu memang menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Tetapi jika tinggi muka air di Bendung Katulamba siaga satu, maka Sabtu 20 Januari kemarin tinggi air muka di Bendung Katulamba hanya siaga tiga, demikian kata Bima Arya. Plak, plak, plak. Harusnya Anis Mudeng logika saja, di Bogor itu adalah Bendung Katulamba hanya siaga tiga, kawan. Terus bagaimana cerahnya kok Jakarta bisa kelelep gara-gara kiriman air dari Bogor? Harusnya Anis mengajak selama belum musim penghujan sudah melakukan apa untuk menangani pencegahan banjir. Apakah Mudeng dengan masukan dari Bima Arya bahwa kondisi das Ciliwung perlu diperhatikan bukan ketika musim hujan doang, tetapi harus rutin ditertibkan termasuk hunian di sepanjang Ciliwung. Persoalan banjir di Jakarta kata dia tidak bisa diselesaikan sepihak dan dalam waktu singkat. Tetapi harus bersama dari hulu sampai hilir dan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Penanganan persoalan banjir di Jakarta tidak bisa parsial dan temporan saat musim hujan saja, demikian katanya. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ahok beberapa waktu lalu bahwa untuk mengatasi banjir pemprov DKI Jakarta mesti membenahi darah aliran sungai. Normalisasi darah aliran sungai kalau mau dikembalikan ke bentuk semula, semua bangunan yang terpaksa di darah das kena bongkar, kata Ahok saat dihubunginya. Dubrak justru inilah yang menjadi persoalannya. Anis kejebak dengan janji kambangnya tidak mau gusur-gusur. Karena Anis orang baik dan sabar, makanya warga Jakarta disuruh sabar menungguin air masuk ke bumi. Jadi ini bukan soal ribut antara normalisasi dan naturalisasi, melainkan ini adalah soal sabarisasi. Apas memang warga Jakarta dengan keberadaan Anis sejak 2017 dan masih harus menunggu hingga 2022 supaya terbebas daripada kehancuran. Banjir satu dari maha bener Anis yang selalu memilih solo karir dalam keputusannya. Ambil contoh ketika di awal pandemi, Anis juga dengan seenak udelnya mengambil kebijakan seolah dirinya adalah melebihi RI satu. Lalu kini ketika Jakarta kebanjiran kembali dengan enaknya, Anis teriak ini adalah salah Bogor, salah Depok. Pertanyaannya Anis sudah buat apa di Jakarta untuk mencegah banjir? Apakah selama ini Ciliwong sudah ditertipkan? Apakah sudah bersama-sama dengan Bogor dan Depok? Memikirkan persoalan ini jauh sebelum musim menghujan. Duktinya Bima Arya sendiri sudah mengingatkan Anis dan sudah mengajak untuk bersama-sama mengatasinya. Keseriusan Anis untuk memikirkan banjir Jakarta sudah terjawab. Tidak ada. Padahal jika dirinya niat tinggal meneruskan apa yang sudah dirintis oleh pendahulunya, tinggal nerusin doang. Tetapi buktinya di dalam APBD DKI, anggaran penanganan banjir saja dipangkas oleh Anis. Lalu anggaran normalisasi Kali Ciliwong dikurangi dari 250 miliar menjadi 350 miliar. Simpel dan gampang banget orang awam mengerti, tidak ada keseriusan Anis menangani banjir. Aromanya sih Anis menghindari mengusur warga di sepanjang Kali Ciliwong yang artinya Anis menjelat janji kampanye. Terus Puyang, itu warga mau dipindah kemana? Mau ke rumah susun? Rusun siapa? Lah rumah di penol persan janjinya saja tidak bisa dipenuhi. Puyang memang kemakan omongannya sendiri. Inilah contoh pemimpin yang modalnya ngeoceh. Bosan setiap kali banjir bingung, bukannya engstropesi diri, cucur ngawur menyalahkan Bogor. Kocak, pemimpin kok kayak bocah. Bisanya cuma menyalahkan duang. Buktinya tuh terbongkar. Bima Arya sudah pernah ingatkan sampaian. Mau ngelas apa lagi? Aduh. Artikel ini diterus oleh Mpok Desi. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Bersih, jujur, dan meragak. Berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Sosok pemimpin tegas pemberani. Jangan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah rakyat mentukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kena lelah. Tetap Jokowi, dua periode Ayah Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayah Jokowi, rakyat selalu berdoa Pilih Jokowi, Indonesia kejar Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa Jangan menyerah rakyat mencukummu Bekerjanya tak termembangun Tampak kena lelah Tetap Jokowi, dua periode Dulu, Maluku Utara di anak kirika Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami, Maluku Utara Sudah menjadi anak sentuhan Yang selalu diperhatikan Jokowi, rakyat membutuhkanmu Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu Pilih Jokowi, Indonesia kejar Ayo Jokowi, Indonesia kejar Pilih 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 Jokowi, Indonesia kejar Dua periode Dua periode Dua periode Dua periode Periode Jokowi, Indonesia kejar Pilih 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 Jokowi, Indonesia kejar Jokowi diperhatikan Terima kasih SeAg credentials Dua periode